dan berbohong yang konsisten. Kuat Maruf dibuat diam seribu bahasa oleh hakim saat memberikan keterangan di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadier C. Hal ini terjadi setelah Kuat mengaku dirinya berbohong dalam memberi keterangan karena suruhan Ferdi Sambo. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 5 Desember, ia menjadi saksi atas terdakwa Richard Eliezer atau Paradai. Kuat mengaku awal mula dirinya berbohong setelah menjalani pemeriksaan di Biro Provos. Kala itu, Sambo bertanya kepada dirinya soal materi apa saja yang ditanyakan oleh pihak Provos. Kuat lantas menyebut bahwa dirinya bersaksi soal kejadian di Magelang namun belum seluruhnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Sambo memberikan arahan ke Kuat untuk memberikan keterangan palsu. Kuat Maruf diminta untuk menyampaikan jika dirinya mendengar suara tembakan dari balkon rumah ketika ia menutup pintu saat diduren tiga. Kuat pun langsung menuruti perkataan Ferdi Sambo. Disebutnya, itulah awal dirinya berbohong dan mengikuti skenario Ferdi Sambo. Mendengar pernyataan itu, Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso langsung memberikan tanggapan. Hakim Wahyu menyebut bahwa kebohongan yang dilakukan kuat konsisten. Tanggapan Hakim Wahyu tersebut disambut gelaktawa para wartawan yang hadir di persidangan. Sementara Kuat Maruf hanya diam tak berkata apa-apa. Ya Pak, udah saya udah itu ya. Nah dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!